Intro Pak Tua, kita disini nih sama-sama cari nafkah Pembagian wilayahnya pun juga sudah jelas Tapi kenapa Pak Tua masih nyerobot wilayah kami? Loh, masalah itu sih saya gak tau Terus, itu anak siapa? Cucu apa anak? Saya gak tau itu anak siapa Apaan lo? Sudah, 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 ini semua salah paham Hentikan, hentikan, hentikan Kek, kakek gak apa-apa? Engga anak, kakek baik-baik saja Alhamdulillah, cobaikin kamu pergi aja Disini bahaya Kakek tenang aja, kakek disini aja ya biar aman Berhenti Astagfirullahaladzim Hei, sudah, sudah Bang, tunggu Bang, berhenti, Bang, berhenti Maksudnya? Lu yang ngambil kerjaan kami Dan lu yang sering bantuin bawa barang-barang di pasar ini Astagfirullahaladzim Maaf, abang-abang Kalau kayak gitu, ini salah saya Tapi sejujurnya, abang-abang Saya tuh bantuin ibu-ibu yang tadi Saya tuh cuma kasihan sama ibu itu Karena barang-barangnya jatuh Dan saya gak minta upah sama ibu itu Dan saya bantuin kakek-kakek yang di parkiran itu Saya ikhlas Saya gak minta upah Saya cuma kasihan Karena kakek-kakek tadi itu udah pincang Jadi saya bantuin Terus kelanjutannya gimana? Yaudah, kalau kayak gitu Saya minta maaf Ini salah saya Pokoknya saya harap Gak usah pada berantem lagi, ya? Yaudah, kita minta maaf Minta maafin saya, bang Minta maaf ya Kakek-kakek Kakek-kakek Kakek, gak apa-apa kan? Enggak, kakek baik-baik aja Alhamdulillah Bener kata babe Yang terlihat bener itu belum tentu bener Dan yang terlihat salah itu Belum tentu salah Saya pikir ngebantu orang itu Perbuatan yang bener Tapi ternyata Itu justru membuahkan kesalahan Untung aja belum ada yang terluka Amat Akhirnya gue bisa lalas juga Untung pintu kagak di kunci Vero I'm coming to you, baby Kenapa nongkrong di depan? Kenapa gak ke Bogor, kek? Sumbawa, kek? Harus depan rumah? Gimana ya? Enggak Enggak, gue tungguin dah Setelah gak lama Enak Bener kaya gini Duduk santai Ngemil Minum teh manis Adem Kalo sama Bang Husini pasti enak banget nih rasanya Berduaan gitu Jadi kayak romantis gitu rasanya Eh kak Lu mules, kek Bulu-bulu ke belakang, kek Minta dulu Dia kan mulesnya baru malem Kayaknya badannya segitu Sumpat Malih Tentanggung, udah keluar Udah, gue merengkak aja Bang Husin, ngapain disitu? Aduh Bang Husin kemana? Nggak ada Nanti kunci Halo Halo, Ani Rika Ada apa? Lu kenapa ceroboh amat sih? Ceroboh? Ceroboh kenapa? Lu sekarang dimana? Aduh Aku itu cuma ke dalam sebentar Di kamar Udah gitu ya Pintu depan masih aku kunci kok Nah itu namanya ceroboh Kan kita udah sama-sama janji Kita bakal ngejagain tuh buaya Iya, iya, iya Aku salah Terus sekarang buayanya ada dimana? Kamu tau enggak? Lu coba liat Ke samping jendela lu Pelan-pelan kek Terima kasih nak Kamu sudah melerai perkelahan tadi Kalau tidak Akan terjadi Korban sia-sia Itu semua Karena Allah kek Saya nggak bisa apa-apa Mudah-mudahan Kamu tetap di lini Ya Allah ya nak Iya kek, amin Ayo kek Duduk lu Tinggang kakek masih sakit? Ya sedikit Lumayan sih Saya boleh nanya enggak? Nanya apa nak? Soal kakek-kakek Oh ini Iya kek 10 tahun yang lalu Kakek-kakek kelindas mobil Selagi kakek markirin mobil Terus kakek pingsan Sementara Supirnya kabur Untung Temen kakek Yang tukang parkir juga Menolongin kakek Membawa ke rumah sakit Astagfirullahaladzim Terus Terus kakek nggak nyari Orang yang ngelindes kakek Untuk apa Kakek sudah bersyukur Sudah diberi umur panjang Dan Masih bisa bekerja nak Kakek sudah ikhlas Dan Tidak dendam Saya ngerasa ditampar Sama ucapan kakek ini Malu banget rasanya Kakek ini udah diambil kakinya Tapi masih aja sabar Sedangkan saya Harus sedikit aja Cobaan dari om racing Saya udah nggak sabar Astagfirullahaladzim Kek Saya doakan Semoga kakek hidupnya Diberkahi oleh Allah Dan semoga Kakek juga diberikan Rizki yang berlimpah Dan berkah Dan semoga Kakek selalu diberikan Kesehatan oleh Allah Amin Kamu juga ya nak Semoga kamu Juga dilindungi Allah Amin Yaudah kalau gitu kek Saya pergi dulu ya Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih